selamat menikmati ada luar biasa masjid di Malaysia sudah makmur masjidnya Oke saya tak takut kelaparan di Malaysia Wow so saya penasaran sekali dengan video ini langsung saja kita tonton videonya guys let's go Oke jangan lupa untuk di like share comment dan subscribe nya guys untuk channel Amang Iwan ya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Arnawan channel Oke di video kali ini saya bukan saya untuk membeda-bedakan ataupun macam mana mana yang lebih baik menurut saya ini info yang sangat bermanfaat sekarang ini saya berada di Masjid Kota Damansara lah ya hari Jumat saya buat video Oke ikuti perjalanan saya ke Masjid Kota Damansara Oke ini solat Jumat ya Oke di Malaysia ini setiap kali hari Jumat pihak majid ini menyediakan namanya juada ya juada makanan sebelum menunaikan solat Jumat macam inilah di Malaysia ya keadaan di Malaysia namanya makanan itu dah saya tak takut lapar dah di Malaysia ini karena apa di Malaysia ni negara yang orang kata makmur lah ya makmur ataupun dari segi makanan di Malaysia ini tak pernah lah saya dengar orang mati kelaparan kan betul tak bukan saya nak membeda-bedakan ataupun macam mana di Malaysia ini memang luar biasa sekarang ada setiap ini ya setiap kali pembagian makanan ataupun dari pihak majid pun disediakan juga makanan daripada orang luar pun juga kadang-kadang daripada luar letak makanan di atas table tu meja tu kan jadi sebelum menunaikan solat Jumat di Malaysia ini memang seperti ini ya kadang-kadang makan tapi kalau di apa di masjid kampung saya tak adalah mungkin memang tak ada memang langsung tak ada tapi tak tahu di masjid-masjid yang lainnya saya pun tak pasti tapi yang pastinya di masjid Malaysia seperti ini kondisi ya ini bukan acara kenduri ataupun apanya ini memang daripada pihak masjid langsung yang menyediakan makan minum ataupun daripada ada orang luar pun bagi juga macam inilah di Malaysia ya di Malaysia ini janganlah takut kita kelaparan merantau kerana apa di Malaysia ini negaranya makmur aman damai bersih lagipun satu tertib kan saya banyak belajar di Malaysia ini banyak yang patut saya dapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang berfaedah kan ok kita tengok suasana di masjid ini jom ok macam inilah suasananya ya sebelum melaksanakan solat Jumat jadi orang bisa kita duduk di table ni kita apa makan kan kita tengok banyak orang bagi lagi lah bergantian bagi laluan orang yang nak duduk juga kan kan nak makan juga jadi macam inilah suasana majid yang ada di Malaysia kan macam ni kan subhanallah terbaik bang murah rezeki abang ni sihat selalu diberi kesihatan tengok dia membagikan makanan ya domino ni fitzahat subhanallah meriah yang majid di Malaysia ni makasih bang terbaik lah abang ni oh nampak guys pizza tu di masjid guys pizza macam-macam ada nasi lemak ada buah-buahan ada kan nampak tu buah-buahan ada nasi lemak ada pisang ada macam-macam makanan dekat sini luar biasa sekali ya meriah meriah di Malaysia ni saya tak pernah lah di Malaysia ni selamanya namanya kelaparan ya di Malaysia ni saya tak pernah lagi merantau di Malaysia ni kelaparan Alhamdulillah di Malaysia ni salah satu negara yang dikatakan makmur lah ya tak ada orang kelaparan tak pernah pernah jadi di Malaysia ni rasa kasihan rasa pemaaf warga Malaysia ni dia makanya banyak sekali warga-warga asing yang datang Malaysia ni dia seronok kan gitu selain warganya ramah baik murah senyum tak sombong kan bukan saya nak membanggarkan Malaysia bukan bukan saya nak membanggarkan saya ada family di Malaysia bukan ini hanya pengalaman saya cerita saya kan gitu cerita daripada kehidupan saya di Malaysia ni kan jadi macam ni lah saya patut war-warkan benda ni benda yang baik Rasulullah Rasulullah SAW mengajar kita benda yang baik kita kena war-warkan ya seperti inilah contohnya bukan saya kadang-kadang netizen tak iwan tak payahlah buat macam ni bukan saya niat nak puji kau bukan ni benda yang menjadi kenang-kenangan saya bagi saya di Malaysia kan saya pun terharu kan ada benda-benda yang baik macam ni ok makna saya pun nak ambil nasi lemak juga ni kan jadi saya pun terharu lah ya ok makna saya ambil nasi lemak saya tengah ini tengah 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 vlog dia cakap dia buat tanda ini kawan saya guys kawan kerja saya firdaus namanya saya tadi udah makan pizza dah ok terima kasih kepada korang yang sudah support channel saya saya ucapkan terima kasih ok jumpa video berikutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ok guys udah selesai videonya so itulah tadi vlog daripada abang iwan di arnawan channel dan Masya Allah kita lihat ya Masya Allah di hari Jumat banyak sekali juada-juada istilahnya orang yang memberi makanan ke sana pun ah di Indonesia di masjid saya sebelah rumah ini sama seperti itu ya sama saja banyak istilahnya orang-orang dan juga masih menyediakan istilahnya juada ataupun makanan biasa itu makanan-makanan nasi terus snack-snack macam itu dan itu memang seronok guys ketika kita meng-share kebaikan ketika share istilahnya sebuah hal yang membuat kita tuh ingin tergerak juga untuk melakukan kebaikan itu maksudnya sedekah makanan sedekah apa nama tuh snack dan lain sebagainya itu memang memang betul-betul membuat kita tuh apa ya senang dan seronok ya karena macam nih kalau kita share kebahagiaan ya share kebahagiaan macam berbagi makanan ya kan snack dan lain sebagainya ketika orang makan dan mereka bahagia maka kebahagiaan itu ya energi bahagia itu akan datang kepada kita akan masuk ke dalam diri kita sehingga orang yang senantiasa bersedekah itu jarang sekali istilahnya stres jarang sekali istilahnya macam sedih terpuruk dan lain sebagainya orang yang senantiasa bersedekah itu akan menjadi dirinya itu kebahagiaan ya senantiasa mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan daripada orang lain sebaliknya apabila setelahnya kita menyebarkan keburukan keburukan maka ya ketakutan kepedihan kesedihan semua pasti akan datang kepada kita maka daripada itu apabila kita sekarang stres apabila sekarang itu kita macam gundah gulana maka keluarkan uang kita harta kita untuk sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang miskin bagi orang yang tak punya bagi semua orang yang kita tahu yang kita nampak bagilah makanan karena setiap istilahnya kita memberikan makanan mereka akan bahagia mereka kenyang lalu dibuat ibadah dan lain sebagainya mendoakan kita Allah dan disitulah istilahnya letak dimana istilahnya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu sendiri oke terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai buat teman-teman semua yang request terima kasih banyak dan buat teman-teman semua yang mau request langsung saja DM di Instagram atau komen di kolom komentar terima kasih saya pemain untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati